Kalian pernah mendengar Black Hole? Ia merupakan sebuah celah gelap di ruang angkasa yang menghisap seluruh benda yang ada di sekelilingnya dan melemparnya ke ruang ketiadaan. Kini sejumlah ilmuwan menyebutkan bahwa pernah ada bukti akan adanya lawan dari Black Hole kebalikan dari Black Hole yaitu White Hole atau lubang putih. Jika lubang hitam akan menarik masuk seluruh benda-benda luar angkasa termasuk planet hingga cahaya sekalipun ke dalam lubang, lubang putih justru kebalikan dari lubang hitam. Ia tidak menghisap benda di sekeliling namun memuntahkan material yang berasal dari tempat antah berantah ke alam semesta kita. Lubang putih seperti ini sangat sulit untuk diamati, namun peneliti yakin bahwa mereka telah menemukan salah satu di antaranya. Mereka mendadak muncul untuk masa waktu yang singkat, mereka kemudian melontarkan sejumlah material ke alam semesta lalu mereka sendiri runtuh, membentuk lubang hitam dan kemudian tidak pernah tampak lagi. Yang menarik seputar lubang putih adalah pembentukan material mereka serupa dengan apa yang disebut Big Bang atau yang disebut-sebut merupakan fenomena terbentuknya seluruh alam semesta. Ini membuat White Hole disebut juga sebagai Small Banks. White Hole tidak memiliki koordinat ruang dan waktu yang pasti dan tidak bisa dideteksi sama sekali. Mereka bisa secara mendadak muncul kapan saja, di mana saja, dan melakukan aktivitas mereka sebelum kembali menghilang. Sejauh ini, keberadaan White Hole memang masih bersifat dugaan dan masih belum ditemukan buktinya. Akan tetapi, Black Hole juga awalnya hanya merupakan dugaan sampai keberadaannya benar-benar diketahui pada beberapa dekade terakhir. Seperti yang diucapkan oleh fisikawan Maureen Jowman, setidaknya dari sudut pandang mekanikal kuantum, lubang putih pasti ada di salah satu sudut alam semesta. Layaknya saudara kembar, lubang putih memiliki kesamaan bentuk seperti lubang hitam. Tetapi keduanya memiliki perilaku berbeda. Ketika memasuki lubang hitam, kita seperti jatuh dalam lubang yang tak berujung. Tetapi lubang putih layaknya keran, ia menyemburkan materi keluar dari pusaranya. Lubang putih tidak dapat dimasuki oleh materi apapun. Dalam hipotesis lubang hitam milik Sporchill, ketika Black Hole menyedot materi, materi tersebut akan terbawa ke wormhole atau lubang cacing. Saat masuk ke wormhole, lubang itu terhubung dengan White Hole. White Hole akan memuntahkan materi dan melemparnya ke bagian alam semesta yang lain. Disitulah lubang putih memiliki kaitannya dengan lubang cacing yang sering disebut sebagai jalan pintas di alam semesta. Mungkin juga ada kaitannya dengan time travel ya guys. White Hole pernah dibahas di salah satu episode komik Transformers, di mana beberapa karakternya terjebak di dalam dunia negativitas lalu menggunakan White Hole untuk keluar dan kembali ke alam semesta mereka sendiri. Ada juga film berjudul The Black Hole tahun 1979, di mana pada salah satu adegan ada pesawat luar angkasa yang tertelan oleh Black Hole. Pesawat tersebut berhasil meloloskan diri setelah dimuntahkan oleh White Hole. Selama ini White Hole hanya dianggap teori dan imajinasi belaka. Namun pada Juni 2006, satelit SWIFT milik NASA menangkap ledakan sinar gama di luar angkasa. Ledakan ini hanya terjadi selama 102 detik saja. Namun selama waktu itu pancaran sinar gama begitu kuat sebelum akhirnya hilang tanpa jejak. Asal dari ledakan sinar gama tersebut diakin sebagai White Hole, sekaligus membuktikan bahwa White Hole benar-benar ada. Nah guys, itu tadi info yang dapat TSP bagikan ke kalian. Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like and share ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video TSP selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.